Kitab Ulangan, Pasal 18 Mendukung para imam dan orang lewi Suku lewi tidak mendapat bagian tanah di Israel. Imam-imam datang dari suku itu dan mereka makan persembahan khusus yang dipersembahkan sebagai pemberian bagi Tuhan. Itulah bagian orang lewi. Suku lewi tidak mendapat bagian tanah seperti suku lainnya. Bagian mereka adalah Tuhan sendiri seperti yang telah dikatakan kepada mereka. Bila kamu menyembeli seekor sapi atau domba sebagai persembahan, berikanlah kepada imam bagian ini. Bahu, kedua rahang, dan perut. Berikanlah kepada mereka bagian pertama dari panenmu. Gandum, anggur baru, minyak, dan bulu domba guntingan pertama. Karena Tuhan Allahmu telah melihat semua sukumu, dan dia telah memilih lewi dan keturunannya untuk melayaninya sebagai imam untuk selamanya. Siapapun orang lewi yang tinggal di mana saja pun di Israel dapat meninggalkan rumahnya dan datang ke tempat khusus Tuhan. Dia dapat melakukan hal itu kapan saja dia mau. Dan orang lewi dapat melayani di dalam nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya orang lewi lainnya yang bertugas di hadapan Tuhan. Dan dia dapat menerima bagian yang sama seperti orang lewi lainnya, di samping bagian yang biasanya diterima oleh keluarganya. Israel jangan hidup seperti bangsa-bangsa lain. Bila kamu memasuki negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, jangan turuti perbuatan jahat yang dilakukan bangsa-bangsa yang ada di sana. Tuhan Allahmu membenci orang yang melakukan itu. Oleh sebab itu, Tuhan mengusir bangsa-bangsa lain keluar dari negeri ini demi kamu. Setialah kepada Tuhan Allahmu. Nabi khusus Tuhan Kamu akan mengusir bangsa-bangsa lain dari negerimu. Mereka mendengarkan peramal yang mengatakan tentang masa depan. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mengizinkan kamu melakukan hal itu. Tuhan Allahmu akan mengutus seorang nabi kepadamu. Ia datang dari umatmu sendiri. Ia adalah seperti aku. Dengarkanlah nabi itu. Allah mengutus nabi itu kepadamu karena itulah yang kamu minta. Ketika kamu berkumpul di gunung Horeb, kamu menjadi takut dan berkata, Jangan kami mendengar suara Tuhan Allah kami lagi. Dan jangan kami melihat api besar itu lagi. Kecuali kami akan mati. Tuhan berkata kepadaku, Permintaan mereka baik. Aku akan mengirim seorang nabi kepada mereka seperti engkau. Nabi itu ialah salah seorang dari umatnya. Aku mengatakan kepadanya yang harus disampaikannya. Dan dia mengatakan kepada mereka segala sesuatu yang kuperintahkan. Nabi itu berbicara untuk aku. Dan aku menghukum siapa saja yang tidak mau mendengarkan perintahku. Caranya mengenal nabi palsu Mungkin seorang nabi mengucapkan sesuatu yang tidak kuperintahkan. Mungkin dia mengatakan kepada umat bahwa ia berbicara untukku. Jika hal itu terjadi, nabi itu harus dibunuh. Juga, seorang nabi mungkin datang dan berkata bahwa ia berbicara atas nama Allah lain. Nabi itu pun harus dibunuh. Kamu mungkin berpikir, bagaimana dapat kita ketahui bahwa pesan itu bukan berasal dari Tuhan. Jika seorang nabi berbicara atas nama Tuhan, tetapi yang dikatakannya tidak terjadi, maka kamu tahu bahwa Tuhan tidak mengatakannya. Kamu tahu bahwa nabi itu mengatakan pikirannya sendiri. Kamu tidak perlu takut kepadanya. Jika seorang nabi,